Hampir sempet gue mau beli di PS Store yang lagi rame kan Terus ya gue liat reviewnya ya Kalo gue sih gak beli disana akhirnya langsung aja packingnya bagus packingnya bagus cuman ya kita nggak tahu dalamnya kan tapi overall waspok pelayanan negara Aduh sorry anak berisik banget si pelayanannya tuh bagus cepet juga responnya Tadam Iphone 6s Eh apa sih Ica nih teriak teriak teruk Bapak buka Ica ini bukan bareng-bareng Itu bukan bareng-barengnya Hmm Alhamdulillah sih Keren sih Keren keren Dia nggak Gue nggak dapet lecetnya nih padahal disitu statusnya kan second lecet ya Maksudnya Second gitu Ini bagus nih Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Apa ini episode Ngotak-ngotik kali ya Gue nggak tahu yang saya pengen apa Tapi yang jelas Hari ini gue lagi pengen Nge-review Iphone 6s gue nih Yang gue baru beli Sebulan lalu Jadi gue pengen Review Bagaimana Apa namanya ya Ketahanan Si Iphone 6s ini Dan Masih Cocok nggak Dipakai di 2020 Temen-temen gue udah nanya Emang masih Worth it ya Dibeli itu 6s Akhirnya Dari semua Artikel yang gue baca Dan Dari semua yang Udah gue Lihat reviewnya Di youtube juga Ternyata 6s tuh Masih mumpuni banget Buat dipakai di 2020 Walaupun Kenyataannya RAM-nya itu kecil RAM-nya itu kecil Cuman 2GB Kalau nggak salah Terus Gue beli yang 2GB 64 Pertama dateng Eh Pertama pas gue mau beli Ternyata Banyak banget reviewnya Yang bilang Kalau 6s tuh banyak yang Refurbish gitu Banyak yang Apa Namanya Ya Rakitan ulang gitu Jadi gue ngeri-ngeri sedep juga Kan belinya kan Mau beli second Di OLX Gue ngerinya Orang-orang yang belinya Salah Terus dia tau Kalau itu revurbish Akhirnya dijual lagi Ke orang Nah makanya gue ngeri gitu Terus harga itu Aneh-aneh Ada yang masih 2,6 Ada yang Masang Pokoknya ada yang masang tinggi Ada yang rendah banget Nah itu kan gue ngeri tuh Makanya di OLX Waktu kemarin gue cari-cari Akhirnya Gue cari-cari lagi Dari Banyak Link youtube gitu Dari channel-channel yang Apa ya Ngasih tau gitu Bahwa Ada lapak yang Bener-bener Ngejual Barang Apa Ngejual iphone Dengan Harga yang Gak terlalu mahal Tapi Barangnya original gitu Yaudah Berdasarkan kepercayaan itu aja Gue langsung Beli Saat itu gue beli Emang Ini nih 6s 6s tuh Ini ada snya disini Nah Ukurannya Ukurannya berapa ya Ukurannya pokoknya Gue ngerti ini kayak 5 inci deh Gue gak Gak bakal ngulik speknya disini ya Karena emang gue pengen Ngasih review aja Ini masih enak apa enggak Pake ini di 2020 Intinya sih Pertama kalau dari Genggaman Ini jelas enak banget Terus kalau misalnya ngetik Nih Ngetik masih enak banget Masih enak banget Masih enak banget Terus Hasil kamera juga Oke Dan yang paling penting adalah Ini speknya masih original banget Semuanya Jadi ini Gue dapetnya Yang grade B Jadi kalau katanya sih Second grade B Jadi Ini rapih banget Jadi gak ada Gak ada cacatnya gitu Aduh gimana ya Ini Pokoknya nih Gue belinya lumayan rapi lah Gak ada baratnya sama sekali Gak ada baratnya sama sekali Terus Kelengkapannya juga Lumayan lengkap Gue dapet dusnya Dus asli Dan gue dapet Ini juga nih Airphonenya Tapi gue gak tau ya Ini asli apa enggak Soalnya gue emang Gak ngerti sama Gak terlalu ngerti sama Iphone Ya gue dapet ini nih Airphone Nah gue gak tau Airphone ini Asli apa enggak Karena emang Jujur aja gue gak terlalu Ini Gak terlalu ngerti sama Perangkat-perangkatnya Iphone Bentar ya Apa yang gue dapet Dari toko itu ya Pertama Gue beli dengan harga 2.100.000 itu udah mengongkir Pake gojek Gue pake gojek Headset Ini masih segel Eh bukan segel ya Emang masih ada Kayak tempelan stiker yang Itu loh Yang kalo barang baru kan dilepas gitu ya Itu masih kayak gitu banget Terus ada dua Ini nih Ini apa sih kenalnya Segel ya Segel dari si tokonya Jadi Ini gue dapet garansinya Satu tahun Ya satu tahun Gue dapet harga segitu tuh Buat gue ya Daripada yang Gambling ya Beli di OLX juga Gue Walaupun harga yang murah Tapi gue ngerinya itu Malah refurbish Atau gue di toko-toko lain gitu Yang emang Gue belum tau ke Ke Apa namun Keabsahannya Barangnya gitu Jadi gue beli di toko ini Yang emang Ternyata banyak reviewnya Dan emang Oke banget Terus Yang gue dapet Tadi Pertama Pasti handphonenya Yang kondisinya Cakep Masih cakep Terus gue cek juga Internal dalamnya juga Clean iCloudnya juga aman Dan gue cobain Apa namanya Ini nih Vingernya Vingernya juga Masih dibilang responsif Masih oke banget Gue login iCloudnya Masih aman juga Bisa juga Dan Ya Kayak handphone baru aja Berasanya Terus Gue dapet headset Headset unit Nih Gue gak tau Tapi ini asli apa enggak Gue gak tau Sampai sekarang Belum gue coba-coba Ada sebulan Terus gue dapet Biasa colokan yang buat Itu tuh Apa namanya Ini Buka Inilah buka Lubangnya Buka lubang Sim ejector Sim ejector Sim ejector Terus Seperti lagi ya Sama dusnya yang pasti Yang sama buku manualnya Udah sih itu doang dapetnya Terus Ya masih pantas gak sih Kalau menurut gue Masih pantas Masih worth it banget Buat lo yang Apalagi buat lo yang pengen Pake iPhone Budgetnya pas-pasan Terus Baru pertama kali pake iPhone Cobain dulu 6s Saran gue 6s Karena 6s tuh Tunggu ya Gue coba liat cek dulu Gue lupa nih iOSnya iOS berapa ya Intinya sih Ini gue Pas beli itu Disuruh update Ke iOS terbaru 13 Kalau gak salah iOS 13 Jadi pas gue update tuh iOS 13 Terus Ya Pas gue udah update Ya Cepet-cepet aja sih Gak masalah Dan emang Emang-emang Buat gue masih worth it Pokoknya masih cocok lah Masih pantas selalu pake Terlebih Buat gue yang pertama kali Pake iPhone Karena emang Jujur Dari 2000 Dari pertama kali gue punya uang Ibaratnya dari pertama kali gue Punya penghasilan ya Gue beli produknya Apple Cuman Ini Macbook 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 Gue beli 2 kali Eh Berapa kali ya Gue pokoknya beli Macbook lah Nah Yang gak pernah gue beli adalah iPhone Emang karena Dulu tuh gue ngincernya Ya ini ya Apa namanya Mau di otak atik kan Di ulik-ulik Kan kalo misalnya pake Android Kan bisa di otak atik tuh Dan emang Banyak kan fitur-fitur yang emang Mendukung kalo di Android Buat pekerjaan gue Sebagai desainer Nah Kesini-sini kayak Gue pengen punya iPhone Kayaknya deh Kemarin tuh BM iPhone Akhirnya Yaudah gue cobain Cerita-cerita dulu Gitu Dan Hampir sempet gue mau beli di PS Store Yang lagi rame kan Terus ya Gue liat reviewnya ya Kalo gue sih Gak beli disana Akhirnya Ya Karena memang Banyak review yang mengatakan Disana tuh Menyeramkan Gitu Yaudah Akhirnya gue beli Di tempat yang gue bilang tadi Di Tokopedia Gue belinya Gue beli dengan harga 2,1 Udah plus-hungkus gojek Dan Kondisinya Grade B Bagus banget Oh iya Yang paling penting Di ini Di 6S Itu kan ada Ada ini ya Ada Apa namanya Button kayak silent gitu nih Di kebawahin jadi silent Mode silent Ada Tek-tek gitu Bisa di Tek-tek Nah ini Nah ini kebanyakan Kalo di second ini udah gak berfungsi Terus kalo di second juga Ini tuh Fingernya juga udah gak berfungsi Nah Mendingan Buat gue sih Lu beda 100-200 ribu Tapi masih fungsi semua Daripada lu harus Beli murah Tapi Ya Kondisinya Memprihatinkan gitu Ya oke Apa lagi ya Yang bisa gue review Oh iya Ini semuanya Beda sama pake Android Emang berasa beda banget pake iPhone tuh Tapi Gampang kok Sebenernya lu bakalan belajar ini Cuman paling 2 hari 3 hari lah Bisa biasa Kekurangannya ini adalah Kekurangan iPhone ini Yang 6S ini adalah Karena Belakangnya nih Bezelnya tuh Licin ya Licin gitu Jadi kayak ngeri jatoh Walaupun ukuran kecil Kadang Ya Gak enak aja gitu Akhirnya Gue beli ini nih Beli case Yang dari karet Soft case gitu Dari karet Dan gue pasang disini Tuh Gitu Jadi Lebih aman juga Kalau jatoh juga Jadi aman Gitu Ya gitulah iPhone 6S Apa yang bisa gue jabarin ya Hasil fotonya Kalau gue boleh bilang Seperti yang direview-reviewkan Di Banyak Akun Youtube iPhone itu Emang real banget Jadi warnanya Sesuai dengan warna kondisi Di depan mata lo Kurang lebih sama gitu Gak ada efek-efeknya Terus Oh iya Yang paling menyenangkan Pake iPhone Itu adalah Banyak Aplikasi Atau beberapa fitur Yang di Aplikasi di Android Itu gak bisa Tapi di Apa namanya Di iPhone tuh bisa Contoh hal kecil Yang gue seneng adalah Gue masuk ke mandiri online Pake iPhone tuh tinggal Finger aja Login Kalau di Android gue Gak bisa Kayak gitu Gue gak tau ya Semua Android gak bisa Atau emang handphone gue aja Yang ketinggalan jaman Android ya Karena gue pake Mi Play Di rumah Gue pake Mi Play juga Terus Istri gue pake Note 8 Tapi gak bisa juga Fingernya Jadi Ya gue gak tau ya Ini emang spesialisasinya Eh Khusus buat pengguna iPhone Atau emang Gak tau kenapa Ya pokoknya Sejauh ini Selama Kurang lebih sebulan ya Sebulan lewat Menyenangkan pake iPhone Dan kayaknya 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 Gue bakalan upgrade Si ke Gue gak tau Mau upgrade ke 8 Atau ke 10 ya Tapi karena Tapi sebenernya Gue kenapa pilih iPhone Eh Kenapa gue pilih iPhone 6s Karena ukurannya kecil Gue suka sama genggamannya Gitu Kecil Kalau gue pake Yang gede-gede lagi Mending gue pake Android Gitu Gitu sih Yaudah sekian dari gue Terima kasih Sudah nonton Kurang lebihnya Mohon maaf Kalau emang ada yang mau tanyakan Silahkan tanya di komen Nanti insya Allah Kalau misalnya gue bisa jawab Gue jawab Yang jelas Jangan nanya spesifikasi Yang macem-macem Karena gue bukan Ahlinya iPhone Gue hanya pemakai yang baru Gitu Ya Itu ngitung-hitung Norak lah Gitu Yaudah Buat yang lagi aktivitas Selamat Lanjutkan aktivitasnya Jangan lupa Jangan lupa Isi rahat Minim air putih yang banyak Oke Assalamualaikum Sampai jumpa